Intro Shalom, apa kabar semua? Pasti baik dan luar biasa ya Alkitab berkata Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Betapa pentingnya firman alat di dalam kehidupan Karena itu hari ini juga baca Alkitab Dunungkan dan melakukan sesuai firman alam Pasti Tuhan memberkati dalam kehidupan Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22 Kejahatan manusia Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi Dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan Maka anak-anak alam melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu Siapa saja yang disupai mereka Berfirmanlah Tuhan Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Karena manusia itu adalah daging Tetapi umurnya akan 120 tahun saja Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi Dan juga pada waktu itu Sesudahnya ketika anak-anak alam menghampiri anak-anak perempuan manusia Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka Inilah orang-orang yang gagah perkasa di saman perbakalan Orang-orang yang kenamaan Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi Bari manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal Bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Riwayat Nuh Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar Dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya Dan Nuh itu hidup berdaul dengan Allah Nuh memperanakan tiga orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah Dan penuh dengan kekerasan Allah memilik bumi itu Dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Berfirmanlah Allah kepadamu Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofil Batra itu harus kau buat berpetak-petak Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam Beginilah engkau harus membuat batra itu Tiga ratus hasta panjangnya Lima puluh hasta lebarnya Dan tiga puluh hasta tingginya Buatlah atap pada batra itu Dan selesaikanlah batra itu Sampai sehasta dari atas Dan pasanglah pintu pada lambungnya Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi Untuk memusnahkan segala yang hidup Dan bernyawa di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati binasa Tetapi dengan engkau Aku akan mengajakkan perjanjianmu Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu Dan istrimu dan istri anak-anakmu Dan dari segala yang hidup Dari segala makhluk Dari semuanya Haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu Supaya terpelihara hidupnya Bersama-sama dengan engkau Jantan dan betina Haruslah engkau bawa Dari segala jenis burung Dan dari segala jenis lewat Dari segala jenis binatang melata di muka bumi Dari semuanya itu Harus datang satu pasang kepadamu Supaya terpelihara hidupnya Dan engkau Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan Kumpulkanlah itu Padamu Untuk menjadi makanan bagimu Dan bagi mereka Lalu melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya itu Demikian firman Tuhan Tuhan Yesus Membahagia Terima kasih telah menonton!